Oke cuy, sekarang kita akan coba review menggunakan di mode video untuk melatih kestabilan dari konfig kali ini. Dan di sini kita menggunakan di lensa ultrawide-nya. Dan untuk settingan kita akan coba cek di sini ya. Nah di sini saya menggunakan di standar. Untuk di settingan lain kita akan coba cek menggunakan di Full HD ataupun Full HD 1080p. Ini support di 4K ya. Ya, vlog saja kita akan coba shoot. Nah di sini saya sudah merekam untuk videonya. Dan ini cukup stabil. Walaupun agak sedikit goncang ya, namun masih cukup bagus ya. Dan untuk warna yang dihasilkan juga bagus banget. Tidak mengalami oversaturation. Cukup stabil. Warnanya cukup natural. Ya, kalian bisa nilai saja untuk konfig terbaru ini. Dan untuk konfig kalian bisa cek saja untuk link ada di deskripsi video ini. Yap, seperti itu saja untuk di review videonya. Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Tentunya masih bersama saya, Ardie, CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke, kali ini saya akan mereview kembali untuk Gcam. Yap, kali ini saya menggunakan di Gcam LMC 8.4 R18. Nah, di mana di sini saya menggunakan di konfig terbaru dari RDCH tentunya. Yaitu konfig, martabak spesial, 6. Nah, di mana di sini saya sudah meriliskan 5 versi lainnya. Yaitu ada versi sampai 5. Untuk versi lain kalian bisa cek saja untuk di video saya sebelumnya. Ataupun nanti kita akan coba tag untuk video-videonya. Ya, barengkali kalian cocok. Yap, namun seperti biasa buat kalian yang baru join ke channel ini. Alangkah baiknya kalian subscribe dulu ke channel ini. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan untuk videonya. Oke cuy, langsung saja kita masuk ke cara pemasan aplikasi dan juga untuk file konfignya. Oh ya guys, sebelum kita lanjutin ke tutorial di seputar Gcam-nya, aku mau sedikit kasih tips nih ya buat kalian penyuka fotografi ataupun buat kalian yang sudah mengikuti tutorial seputar Gcam saya. Namun kalian bisa mendapatkan hasil foto yang cukup bagus. Sayang banget kalau dianggurin kan di galeri. Nah ini kesempatan buat kalian yang mau menjadi selebgram ataupun influencer. Nah disini saya merekomendasikan sebuah atau satu website buat naikin viewer ataupun follower Instagram kalian ya guys ya. Dan nama websitenya itu viralizer. Dan untuk di keunggulan website kali ini, buat untuk pembayarannya itu tidak melakukan top up terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa pay ataupun bayar menggunakan QRIS ataupun saldo dana, OVO, dan lain-lain. Dan untuk langkah pertama, kalian langsung saja buka untuk websitenya viralizer. Ataupun kalian bisa cek saja untuk linknya ada di deskripsi video ini. Dan untuk tampilan awalnya akan jadi seperti ini ya. Nah untuk selanjutnya, kita akan login terlebih dahulu ke website viralizer ini. Dan caranya cukup gampang, kalian masuk ke akunnya di paling pojok. Lalu klik login. Nah disini ada masuk dengan Google, kalian klik saja. Nah cuy disini sudah login ya. Untuk nomor handphone kalian bisa lengkapi saja sesuai. Yap disini sudah selesai untuk tahap loginnya. Nah jika kalian sudah login ke viralizer-nya, selanjutnya kita tinggal pilih saja layanan yang mau kita order. Nah disini saya akan coba untuk order ke Instagram. Kita klik saja ke ikonnya. Dan disini banyak banget untuk layanan optimasi kebutuhan Instagram-nya. Nah lanjut sekarang kita akan masuk ke Instagram like. Dan disini untuk pilih layanannya, kalian scroll saja ke bawah ya seperti ini. Untuk layanan yang saya rekomendasikan ini ada Instagram like 50k instant limited. Kalian klik saja. Dan untuk cara ordernya itu, kalian tinggal klik saja yang beli item. Nah jika sudah berada tampilan seperti ini, selanjutnya kita tinggal copy saja untuk link foto yang mau kita boost tadi. Untuk caranya kita masuk ke Instagram-nya. Dan kalian cari saja untuk foto yang mau kita boost tadi ya. Lanjut kita akan copy linknya caranya kita klik yang tanda panah ini. Lalu klik salin tautan. Nah otomatis sudah tersalin untuk linknya, kita tinggal masuk ke tadi. Kemudian kita masukkan ke sini ya, kita paste saja. Dan di bagian bawahnya ini kalian tinggal masukkan saja untuk jumlah ordernya. Disini saya menggunakan di 1000. Dan untuk harga per 1000 ini, harganya 3000 saja ya. Sangat murah. Jika sudah kita masukkan ke rancang terlebih dahulu. Nah selain Instagram like, kalian juga bisa optimasi follower Instagram ya. Caranya kalian masuk saja ke layanan Instagram follower. Nah lanjut kalian klik saja yang Instagram follower. Nah disini tinggal kalian cari saja untuk layanan follower yang mau kalian order. Nah disini saya akan coba menggunakan di Instagram follower 5K MQ Slow ya. Disini kita klik. Kemudian klik beli item. Nah namun untuk link kali ini kita masukkan yaitu link Instagram ya. Bukan link fotonya yang tadi. Jadi link Instagram. Caranya kita masuk ke Instagram. Nah disini tinggal kalian copy saja untuk linknya. Nanti kita taruh di tadi. Dan sebelumnya kita untuk pengikut maskinol ya. Nanti kita akan coba boost. Kita masukkan linknya disini. Untuk jumlah order juga sama ya. Kita sesuaikan saja. Dan untuk harga per seribunya ini harinya 6 ribuan saja. Jadi cukup murah ya. Disini tinggal kita masukin ke rancang. Yap disini saya sudah keranjangin beberapa layanan yang tadi saya sudah memasukkan. Nah untuk caranya kita akan langsung saja check out ya. Untuk cara check out kita masuk ke geranjang tadi. Nah disini juga ada beberapa voucher. Kalian bisa gunakan saja. Untuk minimal transaksi kalian bisa cek saja. Sesuai kebutuhannya seperti itu. Selanjutnya kita tinggal pilih metode pembayaran. Nah disini kalian bisa bayar menggunakan QRIS, saldo, ataupun bank-bank virtual. Dan untuk disini kita akan menggunakan QRIS. Tinggal klik pilih metode ini. Yap sudah terpasang. Tinggal kita klik beli. Dan untuk cara pembayaran kalian klik saja. Untuk yang klik untuk melakukan pembayaran. Nah disini kalian tinggal scan saja untuk QRIS-nya. Nah untuk pembayarannya tadi saya sudah selesaikan. Untuk cara check riwayat pembelian kita. Kita masuk ke riwayat ya disini. Nah disini sudah ada pending, masih pending. Jadi kita tunggu saja sampai selesai. Disini sudah masuk, kita akan coba check. Nah disini sudah masuk ya untuk prosesnya. Setelah kita boost tadi. Ini sangat bagus ya. Harga murah dan terjangkau. Kalian bisa coba saja. Untuk link kalian bisa cek untuk di deskripsi. Disini kalian bisa lihat saja. Untuk followernya sudah seribu. Dan untuk likenya disini sudah ya. Sudah masuk semua. Nah selain untuk kebutuhan Instagram. Kalian bisa coba saja untuk kebutuhan lainnya ya. Dan buat kalian yang mau lebih simple lagi. Kalian juga bisa top up ke akun viralizer kalian. Jadi biar lebih saja untuk pembayarannya ya. Seperti itu. Oke cuy langsung saja. Kita akan mereview untuk di confignya. Nah disini saya menggunakan di mode kamera. Seperti biasa. Dan untuk lensa kita menggunakan di lensa utamanya terlebih dahulu. Google OBE kita offkan terlebih dahulu. Untuk rasio gambar kita menggunakan 16 banding 9. Yap seperti itu saja untuk settingannya. Lanjut kita targetkan. Lalu kita shoot. Dan prosesnya sangat cepat sekali. Membutuhkan 1 sampai 2 detik saja ya. Disini. Yap langsung saja kita lanjut. Menggunakan di Google OBE On. Untuk perbandingannya nanti akan seperti apa. Mari kita coba. Yap untuk settingan gak usah diubah-ubah. Cukup seperti itu saja. Lalu saja kita shoot. Oke cuy kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Lalu saja kita cek untuk hasilnya. Oke cuy untuk hasil di config kali ini. Martabag Special 6. Untuk warnanya lebih full color. Namun untuk detailnya cukup bagus ya. Untuk warna di langit tidak terlalu oversaturation. Cukup stabil untuk di config kali ini. Yap kalian bisa coba saja untuk mencoba confignya. Oke cuy langsung saja kita akan coba review. Menggunakan di lensa 0.5 ataupun ultrawide nya. Dan untuk settingan kita akan coba cek. Disini kita menggunakan di Google OBE Off. Terlebih dahulu seperti biasa. Untuk settingannya kita menggunakan HDR Plus. Disempurnakan rasio gambar 16 banding 9. Yap kita targetkan. Lalu kita shoot. Dan di ultrawide nya ini prosesnya lebih cepat dari di lensa utamanya. Satu detikan lebih kita sudah bisa mengambil untuk gambarnya ya. Seperti itu. Ya pelanjut kita akan coba review menggunakan di lensa ultrawide di Google OBE On ya. Dan disini kalian bisa lihat saja untuk sebelum shootnya seperti ini. Dan namun setelah shoot akan berubah menjadi seperti ini. Untuk warna color di lensa ultrawide nya ini sangatlah full color dibandingkan di lensa utamanya tadi. Ini bagus banget buat kalian yang pecinta warna full color objek pemadangan seperti ini. Ya buat kalian yang mau mencoba untuk di objek manusia ataupun orang kalian bisa coba untuk di lensa utamanya. Yap selanjutnya kita akan coba review lagi menggunakan di objek selanjutnya. Yap cuy langsung saja kita akan coba review menggunakan di objek seperti ini. Untuk lensa seperti biasa kita menggunakan di lensa utama terlebih dahulu. Ya untuk settingan kita akan coba offkan terlebih dahulu. Untuk Google OBE seperti ini. Setting lain kita semakan saja gak usah di otak-atik ya. Lanjut kita targetkan lalu kita shoot. Yap sekarang kita tunggu saja sampai proses hadilan selesai. Lanjut kita akan coba review lagi menggunakan di Google OBE On ya seperti apa untuk hasilnya. Oke cuy kita targetkan lalu kita shoot. Yap langsung saja kita cek untuk hasilnya. Dan ini untuk hasil di lensa utama. Di objek kali ini untuk warna kalernya lebih full color ya dibandingkan di objek tadi. Jadi untuk hasil itu menyesuaikan kondisi pencahayaan di tempat kalian. Buat kalian yang pencahayaannya lebih full color ataupun lebih agi terang-terangnya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya cukup berwarna ya. Ya pelanjut kita akan coba review lagi menggunakan di lensa ultrawide-nya. Dan seperti biasa kita akan coba menggunakan di Google OBE Off terlebih dahulu ya. Oke cuy kita targetkan lalu kita shoot. Ya pelanjut lagi kita akan coba review menggunakan di Google OBE On seperti ini. Setingan kita samangkan saja lalu saja kita shoot. Oke cuy untuk sebelum shootnya seperti ini. Namun jika sudah kita shoot akan berubah penampilan menjadi seperti ini. Untuk warnanya sangatlah hidup ya. Kalian bisa bandingkan saja dari hasil sebelum kita shoot. Ataupun setelah shootnya. Itu sangat jauh berbeda dari hasil sebelumnya. Dan detailnya cukup bagus banget ya. Objek jauh cukup kelihatan. Detail banget ya. Ya buat kalian yang suka warna seperti ini. Kalian bisa coba saja. Oke sekian videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.